hai oke testing testing Hello guys apa kabar jadi kita mulai lagi polis simulator patrol officer di part yang ke-8 di episode kali ini kita bakalan melakukan lagi aktivitas-aktivitas polisi seperti biasanya cuy so untuk itu kita tidak usah berlama-lama lagi langsung aja cuy kita mulai gamenya pen and arrest drug dealers ini lagi yang kita cari aduh parah 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 Hai weh weh kenapa itu eh coret-coret dinding kau ya weh kenapa siapa suruh kau coret-coret dinding disini Hah you're being detained for spraying graffiti painting isn't a crime Iya tapi itu kan rumahnya orang Bapak Bapak mencoret-coret rumahnya orang I need to see your ID please sini ktp-nya kau ini sudah lakukan kesalahan malah membantah lagi open warren memang tongkau harus ditangkap Bapak eh kalau begitu saya tangkap langsung aja dah sama open warren you're being arrested for having an open warren please no jangan lupa juga saya hilang kamu karena vandalism I will issue you a ticket for vandalism finds will be around 400-1000 dollars Oke ini yang kita tangkap ya bodoh Aduh Pak Pak Sapa suruh sih Halo selamat pagi Bapak saya hentikan Bapak itu karena saya lihat caranya mengumundinya Bapak ini sangat-sangat aneh Bapak minum alkohol ya oke keluar dulu Pak saya periksa dulu ya saya periksa dulu untuk alkohol alkohol kena alkohol kan alkohol ya Allah ya Allah semua dong ini ya ampun saya jadi bingung mau tangkap karena apa ini Oh come on that's so much money Bapak punya kesalahan tiga yaitu pertama eh apa namanya tidak punya SIM kedua alkohol ketiga narkoba oke kita sudah sampai aduh ini lagi ini lagi pekerjaan ini lagi halo bapak selamat pagi mohon keterangannya atas kejadian ini let me hear what you saw yes I saw what happened oke boleh diceritakan ciri-ciri pelakunya Pak I think I remember the hair color itu informasi yang tidak berguna Bapak minta ktp nya please I've arrived at the robbery scene I'll take care of it ada dua orang saksi halo selamat siang Ibu mohon keterangannya atas kejadian ini unfortunately officer I can't help you I just got here oke kalau begitu mohon identitasnya Ibu would you please show me your ID let me see if I can find it officer hai kamu mabuk ya ibu ya Allah karena ibu bawa alkohol ibu habis ngapain siang-siang begini minum alkohol ibu mau mati ibu mau mati sekarang saya tangkap ibu karena ibu menggunakan fake ID you committed a violation by carrying a fake ID please don't do that woi woi siapa suruh kok cerit-cerit di jalan woi i had no idea this was such an important wall ya iyalah semua wall disini adalah hal yang penting jadi jangan dicoret-coret ya ibu mohon identitasnya let me see your ID please here take it eh jangan so so cuek disitu kau ya jangan so so cool disitu kau ya saya bisa kasih masuk kau di penjara ingat saya kasih ee tilang garona ini ya makanya jangan mau langgar jangan coret-coret dinding pernah diajar di ST tidak jangan coret-coret dinding ya Allah parah ini pak parah 1 2 3 4 wah ampun banyaknya aku masih sedang terkecewakan aku harus membuat kepala saya terkini kenapa kamu harus terbentur kepalamu jadi goblok begitu money ok, great kita harus mendapatkan ke ambulansi untuk yang lebih cepat kamu bisa berjalan sendiri ya, aku bisa dengarkan itu aku terdengar itu kah woi, paluka pencuri woi pencuri Eh, kau mau mati kah? Siapa suruh kau jadi copet disini? Dasar ibu-ibu cantik baru masih mencopet, tolol Kenapa kau bisa mencuri pada saat saya ada disini, bodoh? Hah? Ibu tolong ya, bawa ini orang ke penjara Kunci baik-baik, jangan sampai dia kabur Oke, kita sudah sampai di tempat kejadian perkara Banyak ya, saksinya Halo, selamat sore ibu, mohon keterangannya atas kejadian ini Musimi Ichiro, oke siap That could be, yes Hei, berhenti woy Berhenti Freeze Enak, enak Kenapa suruh-mur main-main sama polisi kah? Kok mau mati kah, bodoh? Eh, kok mau mati? Kok mau mati? Kenapa kok Langsung saya tangkapin orang? Aku harus mencari kau untuk mempunyai waran terbuka Ini mengatakan lawan Tolong berjalan ke jalan Tidak, jangan Tolong, perjalanan Oke, anak-anak Sekarang kita pulang ke penjara Yuk, kita masuk ke penjara Kita masuk ke penjara Let's take you to the cell It's time to take you to the police It's time to take you to the police Time to go to the cell Oke otw pakai mobil baru kah ke mobil baru dong Oh 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 jangan dulu tabrak-tabrak ini mobil baru eh apa Hai licin sekali oil bagus baru handlingnya purang Oke 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 ada apa ini ya ampun tiga orang itu I have an injured person requesting an ambulance Alkohol kah cuman dia punya dosis sedikit alkoholnya Nah kamu kena ya kamu ternyata mengemudi sambil minum narkoba sambil makan narkoba dan menggunakan narkoba Hai watch your head ah kenapa semua orang mau eh pakai narkoba disini watch your head please Hai muka cari orang-orang yang rock maksudnya yang apa namanya woi woi pencopet dasar cepatnya larinya asuh woi woi berhenti kok goblok sekali kenapa paling banyak pencopet perempuan kah saya langsung tangkap ya you're being arrested for larceny here's your wallet thank goodness you were there officer Oh lurus-lurus saja disini bisa jelah dapat itu cepat C ini mobil sebenarnya boleh bales lihat ini orang-orang yang pakai f**k 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 cepat CPD anjing asul lah saya tahu semakin cepat ini mobil semakin usah dikandalikan baik kalau tiba-tiba ada mobil yang kayak begitu tadi oh no 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 Oh No 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 tuh sampai ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah oke dia habis ganti rambut ini kayaknya deh sekali tersangka berikutnya dulu woi kau mabuk ya kentara sekali dari mukamu berarti anda saya tangkap atas dasar mengemudi dengan pengaruh alkohol no don't no don't kok sudah tabrak orang sudah bikin kacauan disini bodoh ayo kita pulang ke rumahmu ke tempat asalmu bapak oke kita sudah sampai di rumah tempat yang tadi baksud time to go to the police precinct cell time to go to the police precinct cell oke lanjut oke sudah semua adah memang kalau kita lakukan tugas kayak kecelakaan kita lebih banyak didapat sp dibandingkan semua tugas-tugas yang lain oke kita sudah selesaikan ini baru saya mau pulang goblok oke wah satu bintang doang anjay baru tidak ada dapat apa-apa anjay oke guys kalau gitu gue mau akhirin dulu jadi gue ucapin banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan bagi kalian yang udah subscribe gue terima kasih banyak karena udah dukung gue selama ini dan bagi kalian penonton baru jangan lupa tombol subscribe jadi pencet dan nyalain loncengnya guys biar kalian bisa tahu update-update selanjutnya mengenai polis simulator patrol officer di episode yang mendatang guys so jangan lupa juga komentar kalian guys gue sangat butuh sebenarnya komentar kalian dan like kalian kalau memang kalian emang suka sama konten ini kalau emang gak suka ya sudah tinggal dislike aja intinya gue perlu sama komentar kalian itu aja sih sebenarnya jadi makanya biasa gue suruh temen-temen gue tuh komen-komentar di channel gue sih biar ada interaksinya gitu entah kalian mau bilang gak suka juga kek entah kalian mau bilang suka itu fine-fine aja buat gue cuy karena kalau kalian bilang gak suka juga kan itu bisa jadi intropeksi diri buat gue gitu dalam membuat konten-konten berikutnya ya sudah lah ya guys gue akhirin dulu putra pamit dan dadah to see you again to see you again selamat menikmati